Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, 150, bagian terakhir saya akan lebih pelan lagi, Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, buang lewat hidung, melut, lepaskan, ambil nafas, Ambil nafas, lepaskan, 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 ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, hirup kuat-kuat, Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, Lepaskan, ambil nafas, 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 175. 75. Bagian terakhir, lebih pelan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Tarik, 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 sehat, sembuh, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Nanti bisa naik seratusan, mau turunkan, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Saturasi tetap seratus, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, Ambil nafas, lepaskan, lepaskan, ambil nafas, penutupan, lepaskan, ambil nafas, pelan-pelan, Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas, Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Lepaskan, ambil nafas yang terakhir, dua ratus kali, pelan-pelan, lepaskan, Kita selesai, dua ratus kali, tarik, lepas, dan harusnya saturasi bisa seratus persen, Yang belum bisa saturasi seratus persen, tariknya lebih kuat, buangnya lebih kuat, Yang belum punya oximeter, silahkan kalau mau beli oximeter, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, sekarang kita masuk relaksasi, Relaksasi atau body stretching, bodinya, tubuhnya di-stretch, tarik, jadi kita tidur, Saya akan teriak supaya suaranya jelas, jadi kita akan mulai sekarang, Tarik lewat hidung, buangnya lewat hidung, namanya water breathing, Dari sekarang sampai selesai senam, tarik lewat hidung, buang lewat hidung, Jumlah detiknya sama, tarik 4 detik, buang 4 detik, Yang bisa panjang, tarik 8 detik, buang 8 detik, Yang bisa 12 detik, tarik 12 detik, buang 12 detik, Jadi tidak dikasih aba-aba, karena setiap orang punya ritme berbeda-beda, Tapi dari sekarang sampai 25 menit ke depan, 3 menit, Tarik lewat hidung, buang lewat hidung, mulutnya tersenyum, Utang belum lunas, anak belum pintar, suami begitu juga, Senyum, harus senyum, wajib, Nah, kita sekarang menarik tangan, Belum pakai pantal, pakai pantal juga boleh, Oke, nanti saya turun, biar kelihatan saya nyanyi, Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, Tangan dipertemukan, tarik ke belakang, Sampai badannya rasanya ketarik, Tarik, baru buang nafas, Katakanlah 8 detik ya, Maka buang nafasnya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tarik nafas, lewat hidung, mulut tersenyum, Tangan disatukan, tarik ke belakang, Seperti ditarik, lalu dilepaskan lagi, Kita mulai bersama-sama, Tapi menghitungnya masing-masing sesuai dengan ritmenya, Yang baru ikut, lihat juga nggak apa-apa, Mulai, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya cukup, sekarang kita gerakan kaki, yang punya tali silahkan dipakai talinya, yang tidak punya, tidak usah pakai tali. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang nafas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang sudah punya tali strap, talinya dipasang. Hitungan gerakannya masing-masing jumlah detiknya, sesuai dengan ritme kekuatan nafas masing-masing. Kita mulai. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati oleh selonjor oleh persilah biar suara saya jelas tapi kita gerakannya gampang, paling gampang gerakan tepuk tangan begini tepuk tangan itu kan apresiasi semangat, jadi tepuk kakinya boleh berteriak-teriak dengan kata-kata sugesti kali ini misalnya saya sambil mulai ya, tepuk-tepuk tepuk-tepuk tapi diselonjori kita mulai Tuhan terima kasih buat kati saya mengantar kemana pergi tapi sekarang kati saya akan melangkah pada tujuan yang ilahi jika tujuan saya hidup benar Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan purpose driven life hidup yang digerakkan oleh tujuan makin mulia tujuan hidupnya makin kuat daya tahan semangat dan antusiasnya karena itu kaki saya mengingatkan saya akan tujuan hidup saya kemana saya harus pergi dan saya akan pergi pada tujuan yang ilahi nanti kaki-kaki yang pegel-pegel sering kram sembuh nah sekarang masalah kedua Pak punggung saya pernah mengalami punggungnya pegel asam urat normal kolesterol normal namanya frozen shoulder operasi tidak usah sehat tanpa obat ada juga yang punggungnya pegel asam uratnya fluktuatif tidak jelas padahal makannya sudah tidak makan kacang-kacangan tidak makan jeruan purin tetap tinggi metabolisme kacau kenapa metabolisme kacau karena pikirannya kacau atau penuh beban nah badan ini bungkusnya jiwa maka sekarang kita terapi jiwa pukul-pukul sekeras mungkin makin sakit makin pukul aja tapi ingat pikirannya saya punya tugas tanggung jawab itu bukan beban tapi panggilan Tuhan panggilan Tuhan pelayanan untuk kemanusiaan saya tidak akan berpikir lagi bahwa ini beban hidup sekalipun saya harus membiayai adik saya kakak saya orang tua saya mertua saya tetangga saya sosial pelayanan bangun sekolah di desa-desa ini bukan tugas yang berat tapi ini tugas kemuliaan dan kemanusiaan karena Tuhan yang memberi tugas maka Tuhan yang memberi kesanggupan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan semangat sehat semangat sehat sakit punggung hilang frozen shoulder hilang sembuh 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 saya sembuh semangat bukan ada beban yang ada tanggung jawab yang ada panggilan yang ada adalah kemuliaan jadi jangan berpikir segala macam yang harus dilakukan sebagai beban kalau sebagai beban pikirannya begitu badan tidak kuat maka ubah pikirannya oke kita lanjutkan sekarang kita olah tangan kita olah tangan saya ganti posisi supaya oh disana musiknya kencang banget oke sini aja yang gampang bisa diangkat yes wah tapi gelap mukanya gelap oke yaa pilih sedikit bisa minum dulu saya minumnya kalau mau dilihat tulisannya boleh juga ya yang asih orang Surabaya juga nano cluster nano cluster jadi molekul airnya kecil-kecil anda bisa tes tubuh ini kurang air atau tidak dengan timbangan elektrik nanti saya post di Weatrum saya baru beli murah soal akurat udahlah paling enggak untuk mengindikasi padahal saya banyak minum tapi ternyata saya masih kekurangan air walaupun dalam batas yang hampir cukup sekarang saya minum mau lebih banyak lagi dan minumnya kalau saya sekarang sudah satu bulan lebih nano cluster ini bukan botol biasa mengubah air menjadi nano cluster oke olah nafas bikin haus apalagi teriak teriak apalagi tarik hidung buang mulut tadi maka minum boleh sekarang kita olah tangan tarik nafas buang ini buangnya pelan-pelan ya selama kalau yang pakai gerakan itu tarik 8 detik buang 8 detik tarik hidung buang hidung mulut kalau bisa tersenyum yang enggak pakai tali ya bias saja tarik nafas pelan-pelan buang nafasnya pelan-pelan mulut tersenyum ya buang lewat hidung ya oke kita mulai beberapa kali oke saya ganti posisi kayaknya kalau saya muter cahaya lebih bagus ya betul oke sekarang kita yang punya tali mangkat talinya di belakang kepala tarik buang pelan-pelan ya yang enggak boleh gerakan yang lain masing-masing boleh ya gerakan tarik nafas buang nafas body stretching tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas kalau begini begini namanya olahraga satu dua tiga empat satu dua tiga enggak tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan yang enggak punya tali boleh gerakan ini tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan bahkan dalam posisi ditahan begini tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan lalu badin semula tarik tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan yang punya tali gerakan tali biar otot-otot kita terbentuk terbentuk oke cukup ya Sebenarnya ada gerakan yang lain, tapi kali ini karena waktu saya di Surabaya, nanti harus ke airport, gerakan begini pelan-pelan. Bukan cepat ya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Semuanya gerakannya pelan. Nanti kaki sebelahnya nanti tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Sekarang kita lompat ke gerakan keseimbangan. Jadi saya akan berdiri. Semua gerakan, jadi lihat saja, kalau yang belum pernah, lihat saja kamera gerakannya. Yang penting nafasnya tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Gaya pahlawan. Nanti waktu posisi seperti ini, maka berhenti itu berarti tarik nafas, buang nafas. Terima kasih. Ganti-ganti sebelahnya. Ganti-ganti sebelahnya. Ganti-ganti sebelahnya. Oke, sekarang kita gerakan keseimbangan, bagus buat orang negren, vertigo. Kaki di atas lutut. Kaki di atas lutut. Lalu tangan ke samping. Tangan yang kaki gampang, tangan ke samping, sudah imbang. Tangan ke depan, sudah imbang. Tangan tertutup ke atas. Dalam posisi seperti ini, tarik nafas, buang nafas. Yang tidak bisa imbang, cari pegangan kursi. Ganti-ganti sebelahnya. Tangan ke samping, imbang. Tangan ke tengah, imbang. Tangan ke atas. Oke, cukup. Masih keseimbangan. Yang punya tali, pasang tali. Yang tidak pakai tali, tidak apa-apa juga. Yang tidak pakai tali. Yang tidak imbang, cari kursi buat pegangan. Yang punya tali, pegang, pasang tali. Yang punya tali, nafas. Yang punya lain auto. Yang punya lua, ketakan, pasang tali. Yang punya atau mlinan, ke inhos-tal, hemat. Yang punya tali. Terima kasih. 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 Terima kasih.